Assalamualaikum wr. wb jumpa lagi dengan saya di suami 8 9 10 dalam pembacaan perasaan dia kepada kamu di minggu kedua ini disini saya sudah save kartunya dan kartu yang sudah saya dapatkan 2, 4, 6 8, 10, 10 yang pertama ada 2 of pentacles yang kedua ada 9 of pentacles yang ketiga ada ada the high priestess yang keempat ada judgment yang kelima ada the war yang keenam ada tree of sword yang ketujuh ada king of sword yang ke delapan ada the hermit yang kesembilan ada the empress yang kesepuluh ada the hieropen sebenarnya disini ada yang dia masih mempertimbangkan karena beberapa dari kalian dia belum melepas dia belum benar-benar melepas dari hubungan terdahulu dia ada beberapa dari kalian dia mengandalkan kamu dia melihat kamu itu kamu pribadi yang cantik yang bisa kamu juga yang mandiri kamu adalah sosok yang mandiri kamu bisa diandalkan dalam mengatur rumah tangga kamu juga bisa mengelola keuangan dia juga dia sudah mempelajari kamu karena dia serius dengan kamu dia atau untuk sementara ini dia masih mendapat pelajaran dia mengambil pelajaran mungkin terkait dengan masa lalu dia kemudian di judgment kadang dia itu apa ya apa ya galau ya orangnya ini dia pessimis dengan hubungan ini kenapa karena kadang komunikasi komunikasi kalian itu tidak lancar ya kadang ditelepon kamu kamu lagi sibuk dengan kesibukan kamu sendiri ya sama disini beberapa dari kalian dia sedang mendapat karma atas perbuatan dia di masa lalu ya sehingga mungkin semesta sedang menegur dia gitu mungkin beberapa dari kalian ini pasangan kalian ini sudah menikah gitu memiliki anak gitu ya jadi dia sedang ditegur oleh Tuhan ya bahwa sadar kamu kamu itu sudah berkeluarga kalau kamu ingin mengakhiri hubungan keluarga kamu ya sudah akhiri karena ada deal world kalau kamu mau melanjutkan akhiri dulu yang yang ini jangan kamu gantung gitu ya jadi dia itu terumbang ambing jadi sedang mendapat pelajaran karma ya terumbang ambing di dua pilihan ya dan problem ini itu membuat hubungan kalian ini terputus ya untuk sementara tapi putusnya putusnya ambong kalian berdua ini ya kenapa karena ya sebenarnya dia ingin melanjutkan dengan kamu cuma dia belum bisa melepas aja dengan masa lalu dia gitu dan dia sedang situasi karma ya dia sedang mendapatkan pelajaran mungkin dia pernah melakukan kesalahan di masa lalu dengan terlalu mempermainkan pasangannya terdahulu sehingga di waktu dia harus melepas dia diberikan pelajaran dulu ya supaya dia sadar dulu baru dia bisa melepas dengan ikhlas dan mengambil kamu untuk menjadi pasangan dia ya jadi ini baik ya jadi semesta sedang memberikan dia pelajaran supaya dia datang dia itu harus benar-benar lepas ya jangan egois ya semesta memberikan dia pelajaran agar dia itu jangan egois jangan mau dua-duanya harus melepas satu untuk mendapatkan yang satu dan masa pembelajaran dia ini membuat terjadi konflik antara kalian berdua ini berpengaruh dalam hubungan kalian juga berpengaruh di hubungan dia dengan pasangan terdahulu jadi kalian sama-sama sakit makanya saya melihat disini ada yang putus nyambung kemudian ada king of sword king of sword ya saya melihat disini mungkin dia sering marah-marah sama kamu ngomel-ngomel mengeluarkan kata-kata yang pedas sama kamu ya tapi dia mau mengambil tanggung jawab gitu dia tegas bahwa dia memang harus melepaskan salah satu dia ingin tegas gitu ya saat ini dia sedang apa ya meminta petunjuk meminta pertolongan kepada Tuhan untuk bisa pasti dan mengambil keputusannya dan pilihan hatinya itu kepada kamu di empress ya di ermit di empress ya dia meminta kepada Tuhan bahwa orang yang dia inginkan itu adalah kamu ya mungkin lebih muda dari dia ya dia orang yang dewasa ya atau ini bisa vice versa yang jelas dia sudah meminta kepada sering berdoa dia gitu ya dia sering berdoa supaya bisa disatukan dengan kamu ya kenapa karena dia mencintai kamu ya walaupun saya melihat disini ada banyak perbedaan diantara kalian perbedaan apa ya suku jarak usia ya perbedaan prinsip mengenai ajaran-ajaran gitu ya tapi dia tidak peduli ya dia sering bertukar pikiran dengan orang tua atau orang lebih dewasa dari dia untuk meminta pendapat mereka juga ya mungkin dari keluarga dia untuk menyetujui kamu dengan dia atau tidak gitu jadi dia sering meminta kepada Tuhan untuk bisa disatukan dengan kamu karena dengan kamu dimerasa nyaman dengan kamu dimerasa kamu itu ada sesuatu yang perfect gitu ya kemudian diheropan perbedaannya ada perbedaan usia perbedaan prinsip pendapat yang cukup keras ada ada juga perbedaan jarak ada yang LDRan disini beberapa dari kalian dia sering bertukar pikiran dengan orang yang lebih orang-orang bijak gitu ya untuk mencari tahu kamu apakah kamu cocok dengan dia atau tidak gitu ya apakah karena dia cinta sama kalian jadi dia itu sudah apa ya mengancang-ancang kehidupan kalian untuk masa masa depan ya karena dia trauma dengan masa lalu dia ya tapi sebenarnya disini ini bukan pasangan dia yang bersalah tapi dia sendiri yang sering bermain gitu sering bermain player dia gitu ya namun kali ini ketika ketemu kamu dia langsung down dia benar-benar terikat gitu dia benar-benar jatuh gitu maksudnya saya disini pasangan dia itu sudah tidak sudah membahaskan dia untuk mencari yang lain juga jadi dia pun sudah benar-benar ingin bertanggung jawab ya terhadap kamu gitu ya ya hmm jadi dia tidak peduli dengan perbedaan yang jelas cintanya lebih besar daripada perbedaan itu dan dia merasa perbedaan itu bisa disatukan karena dia merasa nyaman dengan kamu dia melihat kamu adalah pribadi yang cantik yang yang manja yang dia menyayangi kamu gitu yang jelas dia ingin memanjakan kamu gitu ya karena hanya kamu lah yang bisa membuat dia itu senang ya karena dia mengagumi kamu gitu ya oke sekian dulu pembacaan saya eh tapi ini ada justice di bottom of the deck ada justice berbagai kalian ya dia telah memilih kamu ya dan dia sedang berproses ya memantapkan hati dia untuk kalau dia sudah menikah berarti dia ingin menyelesaikan ya perceraian dia dulu ya demi kamu ya jadi kamu yang sudah kamu jangan mudah apa ya kecewa dulu ya beberapa dari kalian ini mereka sudah mengalami masalah yang memang sudah rumit terdahulu ya dan pasangannya juga sudah minter bebas dari hubungan ini dan ya ini sudah takdir buat mereka bahwa mereka sudah cukup bertahan dalam hubungan ya namun ketidakcocokan antara mereka berdua membuat mereka harus menyelesaikan ya masalah mereka ya ya mereka sudah sepakat ya untuk bercerai gitu beberapa dari kalian ya ini yang masih pacaran maupun yang sudah menikah ya kalau yang masih pacaran mungkin dia cinta segitiga kamu ya kamu cinta segitiga dia yang jelas disini mereka sudah sepakat gitu untuk putus gitu ya kalau yang berubah tangga mereka sepakat untuk bercerai dan disini setelah dia melakukan perceraian ya dengan cara yang baik-baik ya dengan kesepakatan bersama ya dia tetap akan ingin merismikan kamu menjadi pasangan dia beberapa karena ada justice disini ya jadi menyelesaikan satu situasi untuk masuk ke situasi baru kalian seperti itu oke sampai disini dulu ya cancer semoga menginspirasi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati